Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di channel Futra Bungsu Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi Kembali bagaimana cara memulai kita menjadi seorang kreator di youtube Di sini untuk khususnya pemula Saya berbagi, saya mendapat film pengetahuan juga di youtube Dan saya akan coba bagikan film bagi teman-teman yang ingin memulai menjadi seorang youtuber Nah disini yang harus kita miliki atau yang harus terlebih dahulu kita persiapkan Itu yang pertama handphone tentunya Nah handphone ini kegunaannya yaitu untuk merekan video kita yang akan nantinya di upload di youtube Yang akan dibahas disini adalah mengenai pengeditan videonya Nah jadi buat teman-teman khususnya yang pemula Sebelum kita mengupload video ke youtube Alangkah baiknya kita mengedit videonya terlebih dahulu Nah tentunya dalam hal pengeditan video disini Kita harus mempersiapkan dulu aplikasi apa sih yang digunakan untuk pengeditan video di handphone android ini Sebenarnya banyak mungkin sih ya untuk aplikasinya Jadi ada CapCard, ada KineMaster dan lain-lainnya Jadi teman-teman kalau saran saya dicoba-coba saja terlebih dahulu Mana nantinya yang kira-kira nyaman menggunakan aplikasinya untuk pengeditan videonya Nah itu yang teman-teman pakai ya Nah kalau yang saya gunakan disini di handphone saya ini saya menggunakan aplikasi CapCard Nah coba saya buka dulu Untuk aplikasinya Nah tampilannya adalah seperti ini Nah disini Paling atas ini adalah Preview atau tampilan Dari video kita Kemudian yang di bawah sini Yang ini Nah yang di bawah sini Itu adalah Tempat dimana kita akan melakukan pengeditan video ya Seperti akan Pemotongan video Atau menambah efek suara video Seperti musik Kemudian Efek-efek yang lainnya Nah disini ada di bagian bawah ini ya Nah untuk menunya sendiri adalah paling bawah sini Nah disini ada edit, ada audio, ada text, ada sticker, overlay dan yang lain-lain Nah untuk tutorial yang lainnya juga sudah saya Sertakan juga ya linknya di bawah video ini Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana cara Memberikan efek Di sebuah video Atau menambah Suara seperti musik di video Kemudian bagaimana cara mengurangi durasi Di video Kemudian Di Youtube ini kan ada juga video short Nah bagaimana cara video biasa Kita jadikan Video short Yang videonya adalah kurang dari 1 menit Kemudian Kalau misalnya video kita Sudah Sudah terlanjur merekam nih Nah video ini kira-kira cocok untuk video short Atau Videonya yang potret Atau tidak lurus Nah seperti ini Nah sedangkan kita sudah terlanjur merekam Apa namanya tuh Landscape atau melebar Nah bagaimana caranya Nah disini juga sudah ada Ya Berarti kalau yang Kita akan merubah videonya Dari Landscape ke potret Berarti kita pilih yang 9 banding 16 Nah ini ya Maka video yang melebar tadi Otomatis berubah menjadi Tegak lurus atau potret Nah disini Tergantung kita Mau di fullscreen kan boleh Tinggal digeser-geserkan aja Seperti ini Nah dicubit aja Nah seperti ini ya Tinggal digeser-geserkan seperti ini Atau dibiarkan saja Sesuai bawaannya Seperti ini juga boleh Nah kita Tinggal Teman-teman sesuaikan saja Mau Hasil editannya Seperti apa ya Nah seperti ini Nah jadi Itu langkah awal Ya Sebagai Ya youtuber pemula Nah sebagai youtuber pemula Langkah awal Bagaimana kita Menentukan format video Yang akan kita upload di youtube Nah jadi kita harus memilih dulu Untuk videonya Maksudnya format videonya ya Apakah akan di upload video biasa Yang landscape tadi Atau yang melebar tadi Atau video kita Yang biasa Akan dijadikan Video shot Buat teman-teman Khususnya pemula Yang ingin Men-upload video di youtube Nah jadi Mudah-mudahan Video yang sederhana ini Tutorial yang sederhana ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Khususnya Buat para pemula Terima kasih atas waktunya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih atas waktunya